Masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara Desa Ranupani di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masuk dalam kategori 50 desa wisata terbaik se-Indonesia yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Desa wisata berbasis masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan wisata di masa pandemi COVID-19. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk mempercantik Desa Ranupani, Kejamatan Senduro. Salah satunya dengan memperbaiki ampiteater, infrastruktur, dan fasilitas penunjang di Ranu Regulo. Ampiteater adalah sebuah gelanggang terbuka yang digunakan untuk pertunjukan hiburan dan pertunjukan seni. Pemerintah setempat menargetkan perbaikan bangunan ampiteater selesai bulan September tahun ini. Untuk beberapa bangunan yang kurang layak akan dibangun ulang, termasuk menambah beberapa fasilitas agar bisa menampung lebih banyak pengunjung ketika diselenggarakan event nasional maupun internasional. Ini sekarang Ranupani masuk ke 50 besar desa wisata. Terjet kami masuk ke 10 besar dan tahun-tahun yang akan datang ini bisa betul-betul menjadi unggulan wisata nasional. Selain membenahi infrastruktur, pemerintah juga membangun sumber daya manusia untuk menopang proses digitalisasi. Desa Ranupani kini sudah memiliki smart village atau sarana komunikasi informasi. Diharapkan desa ini bisa menjadi desa unggulan wisata nasional yang mengedepankan peran serta masyarakatnya agar bisa melestarikan kebudayaan pedesaan. Tim Liputan Kompas TV, Lumajan, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.